Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi salah semuanya Di Insikilco Channel Kebetulan pada pagi ini kita akan Back grilling di kebun ini Kebetulan ini baru Siap atau baru selesai kita tanam Sudah 95% Cuma ada sekitar 5% yang belum Ditanam karena kita kurangkan bibit Seperti biasa sahabat semuanya Seandainya video ini Membaat, mohon bantu, subscribe, dan komenser Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Yang ada di video ini Untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya Saya doakan semoga Semoga selalu semuanya Tidak kurang foto apapun Serta kemudahkan oleh Allah SWT Amin, amin, ya bang, amin Selalu semua mari kita berkeliling Setelah hampir satu bulan Kita tidak ada ke kebun ini Sekarang kita akan mengontrol Ngecek bagaimana Keadaan kebun kita setelah Proses penanaman ini selesai Walaupun baru sekitar 95% Ikuti terus karena keseruan kita Berkeliling di kebun sawit pada Pagi ini Ini sobat semuanya Keadaan kebun sawit kita pada Pagi jalan siang ini Ini kebetulan Selesai di kuyur hujan Jadi kita Menggunakan bibit Unggul Jenis topas Tiga Jadi Mari kita bersama Menanam bibit unggul Dengan menanam bibit unggul Insya Allah hasilnya Cukup memuaskan Apalagi dengan Perawatan yang Ekstra Nah ini Umur yang Sawit kita tanam Umurnya sekitar Sepuluh Maksud sebuah sebulan Nah itu kebetulan Suara aku Sinsinsong Lagi ngambil kayu Nah ini Jadi kita ikat seperti ini Sobat semuanya Tujuannya Kemarin salah satu Untuk menghindari Pucuknya ini Supaya jangan Diganggu oleh Hama Jenis Meruk atau monyet Yang selalu masuk Atau berkiraan Di kebun kita ini Nah ini Gak adanya Jadi jalan Ini termasuk Jalan satu Jalan utama Jalan sangat penting Di kebun Sawit ini Untuk memudahkan kita Proses Pengawasan Atau pengontrolan Seperti ini Dan juga Perawatan Nah jadi ini Rencana kita Sobat semuanya Akan kita tabur Atau kita tanam Nantinya Kacang-kacangan Jadi lagi Kita pesan Itu Di atas Ada Sawit dah tanam Itu proses Tepang sari Ada sekitar Tiga hektare Kemarin Ada besar Sudah mulai Buah pasir Jadi Ini termasuk Atan rendah Agak tinggi sedikit Ini kita parit Seperti ini Jadi mungkin Seiring waktu Panas Hujan Panas hujan Ini akan Mengeras sendirinya Tumuh rumput Ini akan Bagus Jalan Yang telah kita bikin Ini Ini parit Ini Untuk Mengatur Tata air Yang ada di kebut kita ini Muaranya sana Sebetulan di ujung sana Lebih kurang Sekitar Tiga kilo Paritnya dah ada Ada sungai Jadi air ini Yang ngalir Bermuara di sungai sana Jadi ini Setelah Proses Tanam Ini lebih kurang Satu bulan Setiap kita tanam Ini insyaallah Nanti Kalau kita ada Waktu Rejeki Ada kesempatan Kita tabur Dromit Juga akan Kita kasih pupuk Supaya Sawit kita ini Lebih bagus Ini keadaannya Terus Buat video Bagaimana Perkembang kebun Kita ini Kedepannya Anda tahu Sahabat semuanya Di video itu Bisa Memberikan Nantinya Edukasi Tidak bisa memberikan Motivasi Silahkan Ditiru Contoh Juga kita Ada Di video-video Atau di channel Kita ini Cara Menang sawit Di Kebun karet Atau Bahasa Apanya adalah Kebun tupang sari Saya akan Di scroll Di video-video kita Yang Terdahulu Ini Kita akan Terjalan Di sisi Sebelah Timur Sobat semuanya Ini Memudahan Sekitar Sekitar 6 bulan Lagi Stabil Tanah Ini Sudah tumbuh Rumput Sedikit Ini Setelah Satu bulan Ditanam Di awal video Tadi Dan Tanam sawit Ini Umurnya 10 bulan Masuk 11 Kemarin Kita tanam Sekitar 1350an Batang Jarak tanam 8 x 9 Nanti sana Dekat mobil sana Jadi mobil bisa masuk Dekat truk sana Sobat semuanya Akan kita Adirikan pondok Di dalam sini Ada Berapa Keharapan lokal Yaitu Pohon petai Sengaja kita biarkan Itu ada Berapa Pohon yang bagus Sengaja kita biarkan Nanti kita ambil kayu Untuk Kita Gunakan Bikin pondok Di kebun Sobat kita ini Cuaca pagi ini Sangat bersahabat sekali Tepatan dengan Pukul 8 pagi Ini baru selesai Mata butuh Hujan Terimalam Jadi kebetulan Ini pelepah pendek Jadi kita Jarak tanam 8 x 9 Sobat semuanya Ini proses Pembersihan Atau lane clearing Atau staking Ada juga kita videokan Silahkan juga simak Di video-video kita Terdahulu Sobat semuanya Jadi kita akan Menyusuri kebun ini Di sisi sebelah barat Sobat semuanya Ini dengan Kayu-kayu seperti ini Akan kita Mempaatkan Kita ambil kayunya Buat pagar Buat pondok Bisa bikin rumah Ini yang pertama Tanam Ini dah ada Hampir 2 bulan Saya tanam Jadi Ini Tidak begitu bagus Nampaknya Karena dikat Jadi Tujuannya adalah Untuk Untuk menghindari Pucuk-pucuknya ini Di Makan Atau di Husak oleh Monyet Atau sejenis beru Ini sobat semuanya Jadi itu Orang ambil kayu Sekitar 6 orang Ambil kayu Jadi Samping Mampatkan kayu-kayu ini Tumpukan daripada Staking Kita Agak Nipis Semuanya Ini kemarin Adalah Sebagian Kebun karet Sebagian lagi Separuh Adalah hutan Di sekeliling ini Alah kebun karet Masyarakat Tidak ada lagi hutan Sini Alah kebun karet Masyarakat Ini kemarin Tidak bisa kita Melewati jalan ini Kita Bikin jalan Ini sudah Sekitar 2 minggu lalu Selesai Jalan ini Ini tanahnya Agak lunak Jalan rendah Sedikit rawa Sudah tanam semua Di sekitar 5% Kebun kita ini Karena itu Di atas sana Yang masih belum tanam Karena kita akan Kekurangan bibit Sobat semuanya Ini Ngota-ngota Sinso Yang akan Ngambil kayu Di atas sana Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang Ada sekitar Bapak Tidak ada Yang akan Kita tanam Kita nunggu Bipi besar Belum Keras tanahnya Ini Kita pikirkan Sekitar 2 bulan lagi Baru bisa Dilalui Maka motor Ini beca Ini terpaksa Di alas Pake papan Untuk menyeberang Sana Jadi Sahabat semuanya Itulah Perjalanan singkat kita Berkeliling Dari sudut Ke sudut Tapi belum Semuanya Bisa kita Kelilingi Jadi Kita akan Ngecek sana Karena saya Sudah satu bulan Tidak masuk sana Setelah selesai Staking Itu yang Belakang kita Yang masih Atau belum ditanam Masih menunggu bibit Yang kita pesan Karena belum Cukup umur Untuk kita tanam Insya Allah Bulan 7 nanti Kita akan Kita tanam Sahabat semuanya Jika video ini Mempaat Mohon bantu Subscribe Like, Comment, Share Dan mohon bantu Doakan Mudah-mudahan Kebun kita ini Berhasil Dan sukses Tentu Tentunya Selamat Sampai panin Dan seterusnya Saya ada video Mempaat Membantu Subscribe Like, Comment, Share Dan jangan lupa Aktifkan lonceng Ada video ini Untuk menonton Video selanjutnya Kami akhiri Bila itafiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh